Petugas Beacukai dan Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan heroin seberat 10,11 kg senilai 20 miliar rupiah lebih yang dilakukan dua orang wanita. Dirjen Beacukai Agung Kuswandono selasa 1 Mei mengatakan barang haram tersebut disembunyikan di dalam kaleng makanan dan pada bagian ding-ding koper. Menurut Agung, petugas meringkus pelaku seorang wanita berinisial SSS 38 tahun yang baru tiba di Medan dari Kuala Lumpur dengan menggunakan pesawat air Asia pada minggu 29 April lalu. Usai mengemankan pelaku, petugas Beacukai bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional menangkap penerima barang tersebut, seorang wanita berinisial MC 41 tahun di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Agung mengatakan penangkapan ini merupakan penangkapan terbesar narkotika jenis heroin yang pernah ditangani Dirjen Beacukai. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium diketahui barang berbubuk coklat tersebut positif heroin. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan.